SP, warga Jalan 226 Betara, Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Tanjung Jabung Barat Jambi harus berurusan dengan polisi. Pasalnya, lelaki berfomesi sebagai buruh tani ini tega memperkosa anak kandung istrinya AR hingga dua kali. SP ditangkap atas laporan sang istri yang melaporkan perbuatan bejatnya ke Mapolsek Betara. Pelaku melakukan aksinya saat kondisi rumah dalam keadaan sepi. Korban RM yang memiliki keterbelakangan mental dirayu oleh pelaku dengan berbagai macam cara bahkan hingga mengikat kaki korban dengan kain. Memang benar ini telah terjadi tindak pidana pemberkosaan. Korban itu adalah anak tiri daripada pelaku. Perbuatan tak senonoh tersangka diketahui setelah korban mengeluh kepada ibunya sakit saat buang air kecil. Kepada penyidik, pelaku telah tiga kali melakukan perbuatan bejat itu kepada anak kirinya tersebut. Di antaranya, saat korban sedang mencuci piring. Saat ini, tersangka ditahan dan menjalani pemeriksaan oleh unit TPA Porres Tancapar. Dari Tanjung Jawung Barat, Jumalis melaporkan.